Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Bu Tuti Kali ini kita akan mengenal flora dan fauna Serta cara menjaga flora dan fauna yang ada di sekitar kita Yuk kita pelajari bersama-sama Flora adalah segala macam tumbuhan yang ada di muka bumi Tumbuhan ya anak-anak Nah berikut adalah contoh-contoh dari flora Ada padi, ada pohon jagung, ada juga berbagai macam buah-buahan Nah ini semua bermanfaat sekali bagi manusia Karena sebagai penghasil bahan makanan Nah contoh flora yang lainnya adalah bunga Bunga dapat memperindah pemandangan Nah kalau yang ini namanya pohon kapas Bunganya digunakan sebagai bahan baku membuat benang Yang nantinya digunakan sebagai bahan baku pakaianmu Nah kalau yang ini apa ya? Kalau yang ini namanya pohon bakau Ini digunakan sebagai penahan abrasi anak-anak Supaya tanah tidak terkikis oleh air laut Nah ternyata banyak sekali ya manfaat dari berbagai macam flora di muka bumi ini Kalau fauna adalah segala macam hewan yang ada di muka bumi Hewan Ya begitu Nah sekarang kita lihat contoh-contoh dari berbagai macam fauna Ini adalah contoh fauna Ayam, sapi dan juga kambing Sebagai penghasil bahan makanan Ayam diambil telur dan dagingnya Sapi dan kambing juga dimanfaatkan dagingnya Untuk dikonsumsi atau dimakan Kalau yang ini adalah sapi perah anak-anak Diambil apanya ya? Ya diambil susunya untuk diminum supaya sehat Nah kalau yang ini namanya lebah Diambil madunya untuk obat ya Kalau kuda berarti dimanfaatkan tenaganya Kurung dimanfaatkan suaranya yang indah ya Kemudian kalau ikan kan hias ini untuk hiasan biasanya Kemudian kalau hewan-hewan liar seperti hari mau buaya Dan masih banyak lagi dia sebagai penyeimbang ekosistem Nah banyak sekali manfaat dari flora dan juga fauna di muka bumi ini Kita baca bacaan tentang flora dan fauna Flora dan fauna lestari manusia akan sehat Kelestarian flora dan fauna wajib kita jaga Hal ini dilakukan agar flora dan fauna di sekitar kita Tidak rusak dan punah Jika flora dan fauna rusak dan punah Kehidupan manusia pun ikut terganggu Misalnya kebakaran hutan sangat mengganggu kehidupan kita Kesehatan manusia sangat terganggu Karena banyak asap Bahkan banyak juga yang menyebabkan kematian Banyak cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan flora dan fauna di sekitar kita Pembakaran dan penebangan hutan secara liar harus dihentikan Perburuan hewan liar juga harus dihindari Hutan akan tetap asri Hewan di hutan pun tidak punah Dengan demikian kehidupan dan kesehatan manusia pun tidak terganggu Dari bacaan tadi kita bisa menyimpulkan bahwa kita harus menjaga Kelestarian flora dan fauna Dengan cara menjaga hutan Karena hutan adalah tempat tinggal flora dan fauna Lihat jika hutan rusak seperti ini Dibakar Ditebang secara liar Ya maka flora dan fauna akan punah Sehingga kehidupan dan kesehatan manusia juga ikut terganggu Begitu ya anak-anak Selain menjaga hutan supaya flora dan fauna tetap lestari Kita juga bisa melakukan kegiatan pada gambar ini Nah yuk kita simpulkan bersama-sama kegiatan apa saja yang bisa mengestarikan flora dan fauna di sekitar kita Jadi cara menjaga hewan di sekitar kita Yang pertama yaitu memberi makan secara teratur Membersihkan kandangnya secara teratur Dan yang paling penting tidak melakukan perburuan liar Supaya hewan-hewan tetap lestari Tidak punah Nah selanjutnya cara menjaga tumbuhan di sekitar kita Yaitu mengiram dan memberi pupuk secara teratur Kemudian membersihkan tanaman pengganggu Tanaman liar ya Dan tidak menebang hutan secara liar Serta melakukan regolisasi Atau penanaman kembali hutan yang gundul Nah begitu cara menjaga flora dan fauna Supaya tetap lestari Bagaimana? Sudah ya anak-anak Jadilah anak-anak yang selalu menjaga lingkungan Senantiasa mencintai alam Menjaga flora dan fauna Sehingga kelangsungan hidup manusia tetap terjaga Nah ini semua adalah tanggung jawab kita bersama Baik tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh